Karena ternyata ada pembalikan dalam tanda petik terhadap Prabowo Mbak Jadi di hari tanggal 7 sama tanggal 8 itu sentimen negatifnya ke Prabowo itu tinggi sekali Terutama berasal dari platformnya itu Twitter kemudian Youtube Karena hampir Youtube yang dipotong-potong yang isinya serangan-serangan itu kan gitu Terus kemudian Instagram, Instagram itu dia lebih netral Dia hanya memberitakan apa yang terjadi, situasinya seperti apa gitu Kemudian di Facebook itu lebih banyak mengambil data dari atau postingan dari akun-akun Media yang ada di media sosial Tapi fenomena yang menarik itu tiba-tiba munculnya itu di TikTok Dimana hanya ada sekitar 16% sentimen negatif yang ditujukan kepada Prabowo Sementara sisanya itu adalah sentimen positif dan sentimen netral Terus waktu kita pelajari apa yang menyebabkan engagement Prabowo itu tiba-tiba tinggi dan dia berubah Nah ternyata muncullah postingan-postingan dari netizen Yang memang awalnya itu dari perempuannya itu di segmen 3 pas debat itu udah ribut terus Kenapa sih ini Prabowo dikeroyok, kenapa sih dikeroyok gitu Terus mereka memberikan embotik panamis kan Nah ternyata di kemarin yang dapat engagement paling tinggi itu Mbak Misalnya dia itu memposting TikTok dengan wajahnya Pak Prabowo yang lagi habis diserang dan ekspresi yang sangat khas sekali Dan kemudian dia bilang Bapak padahal kalau Bapak mau Bapak bisa balas Pak tapi Bapak bisa seterus itu Lagunya Mbak lagu Dawai dari Padila Intan yang menyayat hati gitu Jadi orang tuh langsung kebawa gitu itu adalah salah satu engagement tertinggi di TikTok gitu Terus kemudian memang pendukung Pak Prabowo ini yang urusan TikTok ini ternyata banyak perempuan Terus kemudian ada lagi Manusia yang paling kuat hatinya peluk Bapak Pak Prabowo kami akan balaskan di tanggal 14 Februari nanti Kemudian ada lagi perempuan lagi Buka TikTok pas makan malam FPP lewat debat capres Mana isinya semua menjatuhkan Pak Prabowo gitu Semoga Bapak selalu sehat terus ya Pak Terus kemudian jadi itu postingan-postingan netizen itu berbeda dengan postingan yang ada di Twitter yang negatif itu Karena kan rata-rata berisi sama adu gagasan substansi gitu kan soal data gitu Nah di TikTok itu enggak Ketika saya buka mereka justru memberikan support kepada Prabowo gitu Dan fenomena ini baru terjadi dari tadi sore sampai tadi malam hingga hari ini Yang kemudian dia bergulit dengan sangat cepat dan memberikan engagement tertinggi kepada Prabowo gitu Nah situasi itu kemudian saya cek ke pasron yang lain itu Ternyata tidak mendapatkan dampak sebesar itu Jadi kalau di Anies gitu dia lebih tetap banyak di Twitternya gitu Ketika di TikTok isinya dia lebih banyak dari kubunya pendukung Prabowo Sementara Ganjar dia juga mendapatkan tidak sebanyak Prabowo gitu Karena memang sebenarnya Ganjar itu dia awalnya itu sangat kuat di TikToknya gitu Terima kasih telah menonton!